Intro Nama saya Pak Rohmat, profesi saya sebagai petani, petani pekebun Terakhir kita membuka kede kopi menoreh Pak Rohmat Ciri khas suyang kopi menoreh ini kita organik Jadi kita tidak pernah pakai pupuk kimia, tidak pernah pakai pesticida Intro Halo kita masih di Jelajah Negeri Kopi Nusantara Hari ini saya berada di daerah istimewa Yogyakarta Tepatnya di Sido Harjo Nah kita mau ketemu dengan pengembang kopi yang ada disini Namanya Pak Rohmat dari Kopi Menore Dengar-dengar beliaulah salah satu orang yang bikinin kopinya Sultan Nah mau tau kopinya seperti apa? Ikut Lagi di sini juga Pak, perkenalkan saya Bayu Oktara Pak Pak kabar nih Pak Rahmatnya langsung? Mantap Lagi di sini juga Pak, perkenalkan saya Bayu Oktara Pak Pak kabar nih Pak Rahmatnya langsung? Mantap Maaf, lagi ngapain kopi-kopi juga disini? Lagi ngobrol-ngobrol aja, tanya soal kopi Kak Oh, pikir lagi mau bikin konten nih pasti disini Iya Iya gitu Pak Ini kopi Menore nama Pak Rohmat ya? Betul Itu bisa di depan itu lihat kedai kopi Menore Pak Rohmat Iya betul Jadi ini Bapak kedainya aja atau kebunnya atau gimana? Jadi kita punya kedai, punya kebun, juga punya relasi petani-petani luar kedai Seperti itu Hmm Cuman, api kayaknya mau jadi petani kopi nih, api jadi pengusaha kedai Lagi belajar ini Kak, mau buka kedai kayaknya deh, kayak Pak Rahmat ini Iya, siap Terima kasih Nah, katanya juga ada kopi lanang ya Pak Iya betul Apa itu Pak kopi lanang? Kopi lanang itu sebenarnya kan cuma dari kopi Arabi Kadang Rupusta itu yang dari Bici Tunggalnya Nah, kalau yang kopi umum itu kan satu biji isi duang ya Nah, kalau yang kopi lanang satu biji dari pohon cuma isi satu Jadi itu kita pisahin terus kita ya kita asangre, kita ulas, jadi jadi kopi lanang Jadi kalau bawang, bawang lanang Mas, jadi ada hasilnya juga Oh, ada beganya juga? Hasilnya apa kalau kopi lanang? Kopi lanang bisa menambah stamina, murangi migren, dan mencengah mata berair ketika kita lembur Ada kasiatnya, ada kasiatnya Saya nampah stamina guys Ini perjalanan jelajah negeri tuh, ke luar masuk, kebun kok Pasti capek lah ya Pak Nauvin, ini juga? Udah, udah Mau kopi lanang? Enggak deh, nanti aja deh Enggak apa-apa, aku lebih guling Saya sudah ya Iya, iya Bu, bentar Bu, iya kopinya satu Yang saya mau nanya deh, keistimewaan kopi menoreh dibandingkan kopi-kopi yang lain dari daerah lain? Perasaan nih? Ya, jelas kita rasanya khas ya, karena kita ada di ketinggian yang pas untuk robusta nya, sekitar 650 itu Dan yang jelas kita kopinya organik, tidak pernah pakai pupunya, tidak pernah pakai pesticida Datang nih Kak Makasih Bu Kita pakai pupuk organik Organik Oke, oke Wah ini kopinya datang nih Kak Iya Silahkan disini Saya cip ya Pak ya Ini ada Ini biji kopinya apa nih? Bukan Itu kacang Kak Itu kacang Sorry Ini snack camilan khas kopi Pak Rahmat Untuk yang paketan seperti ini Ini paketan ya Pak? Oh, paketan snack seperti ini Ada geblek Ini geblek Kalau di bawah Geblek itu apa sih Pak? Kalau di bawah cireng Oh, cireng Kalau di sini geblek Tertawisi Sama Telokukus Telokukus Sama kacang rebus Oke, oke Nah, ini cocolanya dari belah Jawa Samara Maluma Oh, ini cocolanya Pak? Aku pikir tadi gula Pak Oh, gila Bisa dicoba Pak Rahmat Tapi saya mau nanya Ini kan sebagai generasi keempat Sudah turun-temurun Kenapa Bapak tetap meneruskan Usaha kopi ini? Enggak bisnis yang lain gitu? Karena yang jelas kita melihat Bahwa kopi itu Tidak akan pernah hilang dari Pasaran Yang secara dulu Terus yang kedua Memang kita Cocok untuk kopi Di tempat ini Terus yang ketiga Memang Minuman kita Dari dulu Dari Simbah sampai saya Tiap lagi Ngopi Ngopi Betul Nah, tapi saya mau balik lagi nih Ke soal kopi Petani-petani kopi ini cukup banyak nih Yang Kerjasama Kolaborasi Terus juga di bawah Tenaungan kopi menoreh Pak Rahmat Betul Harapannya ke depan Untuk petani apa nih Pak? Yang jelas Petani Sekarang kan sudah Selalu didampingi oleh Dinas terkait Tanaman kopi Jadi Dinas Perkebunan Sudah selalu mendampingi Jadi untuk Penanaman Untuk Perawatan Untuk Panen Panen Pasca panen Pengelangan Seperti itu Ada pendampingan Ada pendampingan Semuanya Jadi Alhamdulillah Kita semuanya sudah Ya boleh dikatakan maksimal Dari pendampingan itu Jadi semuanya mendapatkan Hasil yang terbaik Seperti itu Oke Rencananya ke depan Buat Pak Rahmat sendiri Mengembangkan Kopi menoreh ini Ya Semoga kopi menoreh ini bisa Bisa booming Seperti kopi Gayo Kopi Kitamani Kopi Toraja Seperti itu Karena kita Baru mengangkat dari 2014 itu Untuk kopi menorehnya Jadi kita baru sudah 7 tahun Jadi ibaratnya anak Ya baru Mulai jalan Mulai jalan ya Nah supaya bisa berlari Apa bantuan Atau dukungan yang dibutuhkan Nah yang jelas ya Support dan Arahan-arahan Tentang Pemasaran Tentang Apa ya Pengolahan-pengolahan Yang lebih Bagus Mungkin didukung dengan Cara pengolahan Yang modern Seperti itu Jadi Mungkin nanti Kalau sudah diolah Dengan alat yang modern Rasanya mungkin Sudah bisa sama Dengan yang Kopi-kopi sudah Kintamani Kayak gitu-gitu ya Pak ya Alat-alat modern Butuh alat modern Betul Pelatihan-pelatihan juga Pelatihan-pelatihan Karena disini Sekarang Cuma-cuma Tradisional Ditunduk Pake tangan Terus diseduh ya Cuma Terkake teko aja Belum pakai alat Tapi kopinya lebih terasa Pak Kalau tradisional itu Terlalu Benar-benar kelihatan Ada khasnya Ada khasnya Iya Wah Pak Romah kira senang banget Yang bisa ngobrol Tapi kita boleh gak sih Lihat proses pembuatan kopinya Kayak gimana? Sangat boleh Terus jalan-jalan ke kebun Boleh Pak? Sangat boleh juga Kebetulan Yuk Aku mau nih Di kedai tapi di kebun bisa Lihat prosesnya juga sangat bisa Asik Boleh Pak ya Hati-hati idenya dicolong Ntar bikin kedai kopi juga dia Hehehe Ayo Pak Mari Pak Iya Ini Mbak Jadi Mantap Awas pulang-pelang Mbak Licin Ya Jadi seperti ini Pohon kopinya Yang sudah Puluhan tahun Oh ini puluhan tahun Pak Iya Seperti itu Pohonnya itu bisa kuat berapa lama sih Pak? Ya tergantung perawatan di bawahnya Artinya Tergantung pemumpukannya Jadi kalau pemumpukannya Rutin stabil Tiap tahun Itu bisa Hidup Panjang Seperti itu Panennya itu setahun sekali Pak? Setahun sekali Bulan apa? Biasanya Antara bulan April sampai bulan September Jadi mulainya seperti itu Mulai bulan April sampai September Jadi sekarang ini baru mulai berbuah lagi Wow Sepertinya Enggak ada yang merah Belum ada yang merah Belum itu masih kecil-kecil Iya masih kecil-kecil Kalau melihat bentuknya sih Kayaknya Robusta ya Pak? Robusta Ini jenis Robusta semuanya di sini Daunnya lebar Iya betul Terus bijinya juga Buahnya gino-gino Betul Nah ini sebelah-sebelah ini pada macam-macam ya Pak? Ya ada pohon cengkeh Ada kapulaga Ini yang kapulaga seperti ini Kapulago itu ya termasuk rempah-rempah juga Jadi untuk obat-obatan untuk masak seperti itu Oh jadi itu mungkin yang bikin kopinya itu ada aroma rempahnya gitu ya? Iya betul Jadi persilangan akar kopi sama akar cengkeh atau akar kapulaga itu menimbulkan rasa kopi itu seperti rasa rempah Jadi kopi rempah seperti itu Jadi khas Ada khas Mantap Caranya petik juga enggak sembarangan ya Pak? Ya kita petiknya petik merah Mbak Jadi kita petiknya petik merah Yang belum merah kita biarkan kita tinggal Nanti dua minggu sekali atau seminggu lagi kita baru kita tengok lagi kesini Setelah ada yang merah kita petik lagi seperti itu Jadi kita petik merah Mas? Untuk menjaga kualitasnya Nunggu kalau udah merah baru di petik gitu ya Pak? Betul Petik merah Berapa lama Pak? Biasanya kalau udah dari kayak gini nih Kan? Udah ada nih Ya maaf ya Pak ya Nah itu nanti bulan April sudah mulai panen ini Mas Jadi ini kan Desember Jadi April sudah mulai panen ini Sudah mulai merah nanti April Cepat ya berarti? Iya tidak terlalu lama kopi itu Jadi perputarannya seperti itu Jadi cepat ya Pak perputarannya juga Setahun sekali Setahun sekali dapat berapanya Pak? Ya kita kan luasan cuma 6000 meter gitu Jadi kita dapat sekitar 300an kilo lah Untuk biji Untuk biji Untuk biji Basahnya gitu Oh begitu kering? Begitu kering nanti kan Susutan? Sekitar 60-70% yang jadi kopinya seperti itu Wah ini lagi proses apa nih Pak? Ini kita lagi proses mengemas kopi yang dari giling Terus kita kemas Per 100 gram Mas Jadi seperti itu Nanti karena ini masih panas jadi Belum langsung kita press Kita munggu dingin sebentar Setelah dingin baru kita press Supaya tidak ada angin yang masuk Seperti itu Mau lihat ini dong Pak? Proses bikin kopinya Oh boleh Kalau di kopi menore itu gimana sih? Ya kita kan cuma ditubur aja kopinya Nah itu justru Masa lagi Pak mau lihat ini? Boleh Di sebelah Silahkan Kita mau buat kopi tubur Oh kopi tubur Ini apa ini Pak? Ya ini kita tuang Seperti ini Untuk satu gelas ini Kopi Terus kita panaskan airnya Kita masukkan kopinya Nah seperti ini Jadi ini Untuk satu gelas satu sendok Seperti ini Satu sendok? Oke Satu sendok Kita tubuh sebentar Mulai mendidik Kita matikan Seperti itu Seperti itu Terus kita matikan Bunyi Kelotok-kelotoknya tadi Seperti itu Ini bener Kopi kelotok itu Pak? Ya seperti itu Jadi kan suaranya Kelotok-kelotok gitu Terus ini kita Kita tuang ke Tuang ke gelasnya Langsung ya Pak Langsung Langsung Seperti ini Sudah matang tuh Kita jangan sampai Lemaknya ini Pecah ya Artinya Jangan sampai hilang Ini karena lemaknya Kalau hilang kan Rasanya beda Jadi Begitu Matang terus Kita matikan Begitu Mulai mendidih Kita matikan Jadi lemaknya nggak pecah Langsung diangkat gitu ya Pak Iya Ini Mau pakai gula pasir Atau gula merah Bisa Sesuai selera Sesuai selera Penikmatnya Mantap Seperti itu Kalau saya sih Sukanya Kopi yang pahit Pak Wah Bagus Karena untuk kesehatan itu Mas Iya Kopinya pahit Karena yang manis Udah ada sebelah Bapak Terima kasih Bisa aja Kak Sangat bahagia saya Kita minum Pak Yaudah Yuk Terima kasih Ya weh Pak Rahmat Terima kasih banyak nih Udah nemenin tadi kita ke kebun Udah gitu diajak ngeliat pembuatan ya prosesnya Pembuatan prosesnya Bikin kopi Ya mudah-mudahan sukses terus nih Amin 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 Sudah selaluullah Amin Amin Gak Enak Sudah cukup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton